Intro Hi everything Hey guys, it's me Alvin And we're back with another video So video hari ini ada special sikit Sangat-sangat special for you guys Sebab kenapa? Sebab hari ini saya mau cakap pasal artis Minta bantuan khas So jangan kamu kemana-mana Sebab saya akan kasih cerita dari A sampai Z Mungkin lah, sebab kalau boleh saya mau kasih pendek nih video Supaya kamu boleh faham apa yang saya coba kasih sampaikan Sebab kalau panjang nih video, takut kamu boring pula tengok nih video kan But yeah, anyway, let's proceed So ini semua bermula daripada ada beberapa artis-artis kita Dimana diorang keluarkan satu statement Dimana artis-artis baru, artis-artis lama, seniman ataupun artis veteran Perlu terima ataupun dapat bantuan khusus ataupun khas daripada kerajaan And antara artis-artis ataupun celebrity yang ada buat statement tu Ataupun sokong tu statement ataupun bersetuju dengan tu bantuan khas Iyalah Black, Tomok, Vivi Yusof, Tajul, Shuib, Zed Zaidi Saya pun gak tau lagi siapa-siapa tapi mungkin ada lagi kan artis-artis lain So who knows Tapi sofa ini sejala yang saya tau So few of these artis ada buat live di IG dorang Ataupun ada post satu video di IG dorang Dimana dorang cakap pasal artis perlu dapat bantuan khas daripada kerajaan And antara artis-artis tu ialah si Shuib So apa ni artis Malaysia ni? Patutnya di saat ni korang bantu lah Tolong lah Korang gak banyak duit Ha sebelum ni macam-macam tunjuk itu yang ada, ini yang ada Insya Allah whole site tu Kita buat Tak nak kecoh-kecoh je pun Okay Macam Black, Tomok ni Dorang ni sebenarnya keluarkan statement tu Untuk mewakili artis-artis lama Artis-artis veteran Penggiat-penggiat seni lain Macam director Penulis skrip Maka artis Udat prop, udat wardrobe Handyman Sebab bila perintah kawalan pergerakan ni Confirm dorang-dorang takkan ada job Berapa lama ni Kita pun tak tahu ni berapa lama kita akan berada di perintah kawalan pergerakan ni Dan And that's why Kamu tidak boleh fokus with one job seja Mesti ada kerja sampingan Takkan kamu expect dapat job Kalau misalnya kamu belakon seja Takkan kamu tunggu untuk kena panggil belakon seja Terus kalau Menyanyi pula Takkan kamu tunggu untuk kena panggil Perform seja So lebih baik kalau kamu ada free time tu Gunalah masa tu untuk Cari side income lain Ataupun start buat bisnes sendiri Bisnes yang kecil-kecil seja Macam contoh jual nasi lemak kah Jual ayam penyet kah Ataupun jual apa-apa seja And lagi-lagi sekarang ni Ramai betul orang start buat stream gaming So tidak salah kamu Try benda baru kan Kalau kamu malu Kamu yang rugi sendiri And then lepas kamu rugi Apa yang kamu buat Minta bantuan khas So ada pula juga orang cakap Eh Apa sumbangan kau pada negara Sampaikan kerajaan nak kena keluarkan bantuan khusus untuk artis Heish Cuma aneh nak cakap eh Yang sebelum-sebelum ni Artis lah yang menyanyi Arti lah yang buat lawak Arti lah yang buat show Untuk hiburkan korang Arti lah yang buat film Yang buat drama Direktor lah yang buat film Drama Ni Budak-budak prop Budak-budak Buat skrip ni lah Yang menghasilkan drama Untuk korang tengok Saat korang bosan Tak ada apa nak tengok Korang tengok Kan Tak tahulah Itu dia enggak semangat kan Kan I'm not a big fan Dengan dorang si Shweb ni Tapi still Saya minat tengok dia dengan si Jet Tapi I think I have to disagree Dengan apa yang si Shweb cakap tadi Kita semua sama saja Artis atau tidak Kita still sama I see saya warna biru I see kamu pun warna biru Saya sendiri pun tidak tahu Apa yang spesial sangat dengan artis ni Sampai kamu perlu dapat Bantuan khas Oh Kamu artis bapul Duh And ya Saya tahu kamu memang sudah hiburkan kami Di Kaca TV Dengan Menyanyi Belakon Buat lawak And so on Tapi sekarang kamu expect Dengan apa yang kamu buat ni Dengan apa yang kamu buat selama ni Ataupun Sudah sumbangkan Untuk kami Kamu berharap untuk dapatkan balasan So means Apa yang kamu buat selama ni Kamu tidak ikhlas lah So kamu expect Kalau kamu buat semua benda tu And at the end of the day Kamu akan dapat balasan lah Kenapa itu ah But oke serious lah Tapi kalau bukan dari sebab Kamu punya fans Ataupun peminat-peminat kamu Yang sudah support kamu dari Awal sampai akhir Kamu tidak akan dapat Semua benda-benda yang kamu ada sekarang ni Kamu tidak akan berdiri Dimana kamu berdiri sekarang ni Ataupun duduk dimana Yang kamu duduk sekarang ni Apa yang kamu buat tu Bukan kena panggil sumbangan Tapi kena panggil entertainment Begitu juga dengan kami yang buat Video di Youtube ni Saya buat video untuk hiburkan orang Bukan untuk menyumbang Sebab Artis Dan juga Barisan belakang Production Juga Marhain Juga netizen Juga rakyat Malaysia Yang dimana di saat ni Semua orang rasa benda yang sama Semua orang akan ada rasa Masalah kewangan Masalah itu Masalah ini Kan jadi Mungkin lah Kerajaan boleh keluarkan Tak tahulah macam mana kan Tak terbantuan khusus ke Untuk artis Untuk Untuk Penggiat seni ni Bagi yang mungkin Memang tak ada job langsung Kita tak nak cerita Artis yang memang Yang lain Kita tak nak cerita Maksudnya yang mungkin ada Bisnes yang apa Kita tak nak cerita Itu tak apa Dia tahu jalan kerja dia macam mana Dia tahu apa dia nak buat Itulah pentingnya Buat saving Jangan setakat kalau ada duit Sikit saja Terus pergi beli Kereta-kereta mewah Terus rumah mewah Lepas tu Flex di social media And then bila tak ada duit Sudah Shit Hello bantuan khas Anyway itu sejak dari si Shweep So let's move on To the next artist Jom kita lihat Siapa yang kena So next kita ada Sharnas Ahmed So baru-baru ni Dia ada buat live Di Instagram dia Di mana dia cakap Macam ni Bro dah grade T20 Tak dapat apa Tok hang aku tak dapat apa Habis tu aku bukan manusialah Ni makcik PR pun meniaga Nasi lemak pun dapat Ni makcik lemak Eh nasi lemak pula Makcik yang meniaga Nasi lemak tu Ha ingat mereka tak ada duit Dia pun boleh work from home Macam kami nak work from home Macam mana Cuba fikir Ha You answer me now You talk good-good only I slap you backhand You melekat behind the TV You know Saya akan cakap sikit Sejak pasal ni And then kita move on To the next one Okay Okay Sharnas Ahmed I answer you now So if you want to know You can also work from home Either you sell your own Nasi lemak Or you help the maci To sell her Nasi lemak Tapi itulah Saya sendiri pun tak tahu Kenapa diorang mau sangat ni Bantuan khas Sedangkan ada orang lain lagi Di luar sana Yang lagi memerlukan ni Bantuan Even doktor Yang sedang merawat Pesakit-pesakit COVID-19 Yang bertungkus lumus Day and night 24 hour Tiada tidur langsung Buat kerja dorang sejak Tidak dapat jumpa Dorang punya family But still Dorang tidak Komplain Ataupun bising-bising Pasal apa-apa Pasal bantuan Sebab kenapa? Sebab dorang sibuk Laksanakan kerja dorang Sebagai doktor Bukan laksanakan kerja Sebagai tukang komplain But props to the rest lah Bukan doktor sejak Tapi termasuk Tentera Polis Dan juga orang-orang Yang di luar sana Yang sedang membantu Orang-orang yang Memerlukan So in return We play our part As a good citizen And stay at home So kepada artis-artis Di luar sana Daripada kamu Bising-bising Ataupun memekak Pasal bantuan khas Bagus lagi Kamu tolong Kerajaan Macam dorang si Adam Shas Dan juga Siti Elizad Si Adam setahu saya Dia pun pelakon juga Tapi dia menjadi Sukarelawan untuk Angkatan Pertahanan Malaysia Untuk bantu negara Dari COVID-19 Si Siti Elizad pula Dia masak sendiri 100 bungkus makanan Untuk polis Tentera Doktor Ataupun mana-mana lagi Frontliner Sebab dia cakap Dia rasa kesian Dengan anggota-anggota Yang bertugas di Bawah panas-panas Lepas tu Di cuaca yang Hujan-hujan lagi Punya syok Kalau dapet Girlfriend yang Caring Eh Bantuan khas Dorang boleh provide Girlfriend gitu Anyway guys Last but not least I save the best For last FYI Artis-artis yang tadi Minta bantuan tu Dorang actually Ada demand Apa yang dorang mau And also Cadangkan Apa bantuan khas Yang dorang mau Let's start Number one Cadangan projek Inisiatif Package Ransangan ekonomi 2.0 COVID-19 KKMM Bantuan kecemasan Bantuan khas E-TUNAI Atau TUNAI 500 ringgit Hingga 1.000 ringgit Menggunakan Pembayaran Melalui Elektronik Pantransfer Untuk bayaran Keperluan rumah Seperti beras Mineral water Dan barang Keperluan penting Semasa perintah Kawalan Pergerakan Yang ketiga Skim kerugian seni Bantuan kerugian Dari minimum 1.000 ringgit Ke 3.000 ringgit Menanggung kerugian Penangguhan pengambaran Promosi Persembahan Dan yang lain-lain Melalui PKP Dan segala kerja seni Tertangguh Dan mengalami Kerugian skim ini Sebagai Jaminan Yang keempat Baucer keperluan diri Dan rumah Untuk anak seni Jaminan kerajaan Melalui KPD HEP Dengan kerjasama Pasaraya Seperti Tesco Giant NHK Maidin Dan sebagainya Yang kelima Pemeriksaan COVID-19 Kesehatan percuma Untuk penggiat seni Di hospital kerajaan Dan swasta Yang keenam Dana khas Persatuan-persatuan seni Bagi kempen COVID-19 Untuk membantu Kerajaan Memberi penerangan Kepada rakyat Dengan lebih berkesan Dan yang terakhir Sistem bantuan Penggiat seni Yang tidak mempunyai KWSP Bantuan kewangan khas Sebanyak 1,000 sebulan Untuk temo Temo pula Tempo maksimum 6 bulan Yang diberikan Kepada penggiat seni Malaysia Oke I'll make it short For you guys lah So basically Apa yang dorang mau Is 1 E-wallet 500 ringgit Hingga 1,000 ringgit 2 Boucher pembelian Barang untuk Keperluan sendiri Dan rumah 3 Pemeriksaan COVID-19 percuma Di hospital swasta Dan juga Hospital kerajaan Dan last Bantuan khas 1,000 ringgit Setiap bulan Selama tempoh 6 bulan Saya pun sendiri Tidak tahu Sudah apa Mau jawab Guys Saya Speechless Sebab saya Tidak sangka Yang dorang akan Demand sampai Macam nih Saya pun Tidak sure lah Sama ada betul Ataupun tidak Dorang punya demand Kalau betul pun Ataupun tidak Saya still find it Stupid Kalau masa-masa sekarang Ada 1 orang Yang boleh tolong Artis-artis Yang minta Bantuan khas Datuk Yang suka Tolong-tolong Orang Yang datang To speak Buat live Anyway guys Saya rasa sampai itu Seja untuk video Saya hari ini Sorry kalau ini video Terlampau Panjang Nanti next time Saya coba Untuk kasih Pendek lah Anyway Hope you guys Enjoy today's video Give this video A thumbs up If you liked it And don't forget To subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And Peace And don't forget to subscribe And don't forget to subscribe